Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Operasional Pusat Kendali Bus Transkutaraya Hari ini, selasa 24 Desember 2019 Saya nyatakan resmi beroperasi Bismillahirrahmanirrahim Dengan berlindah Allah SWT Insya Allah, Kedung Busat Kendali Bus Transkutaraya Kita resmikan Satu, dua, tiga Oke Hari ini, pemerintah Aceh kolaborasi dengan pemerintah kota bangga Aceh Unsia, Direkturat Lalu Lintas Dan banyak stakeholder Semuanya kolaboratif Kita yang pertama membangun dan meresmikan Pusat Kendali Transportasi Transkutaraya Pusat Kendali ini maksudnya Sekarang Operasional Transkutaraya di empat koridor Itu sedang dibangun pusat kontrolnya, pusat kendalinya Mudah-mudahan bisa sampai lima koridor ya Pak Kadis Tapi sampai dengan tiga koridor sudah berjalan dan hari ini kita resmikan Nah, dengan diresmikannya pusat kendali ini banyak sekali manfaatnya Yang pertama, bus akan tepat waktu Kemudian supir operator yang nakal di bus bisa kita cegah Kejahatan kriminal di bus bisa kita cegah Seperti copet, harassment, harassment itu apa ya, pelecehan Atau gangguan keamanan lainnya itu bisa kita cegah Karena nanti busnya oleh Pak Dirantas tadi disarankan diberitahu bahwa busnya Diawasi dengan CCTV Sehingga orang tidak berani berbuat Mencegah lebih bagus daripada mengobati kan Nah, itu yang pertama Yang kedua, hari ini kita juga dapat kiriman 12 bus Sebenarnya ini memang dibeli dengan APBH Dan untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah penumpang Jadi Pak Kadis melapor jumlah penumpang juga trennya naik tajam Dan kita juga dengan Pak Wali sambil berpikir terus Bagaimana meningkatkan layanan terhadap warga kota Karena kota Banda Aceh adalah etalase-nya Provinsi Aceh